Lu baca apaan sih, sak? Ini namanya sholawat mansub. Gue lagi ngapalin nih, ding. Karangan Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid. Atau yang biasa orang kenal sih, Habib Soleh Tanggul. Biar apa emang, sak? Gini, ding. Yang istiqomah baca ini, Insya Allah, kata orang yang udah ngamalin sih, Insya Allah diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan hajat-hajatnya bisa dimudahin oleh Allah SWT. Gak boleh itu. Kenapa, ding? Kan sholawat, ding? Kenapa gak boleh? Yang sebut fadilahnya ini dan itu kan bukan Allah dan Rasul, ya? Masa makhluk saya yang nyebut fadilahnya? Justru itu, ding. Fadilah bisa emang kita ambil istifadanya dari naus. Atau dari apa yang tertulis di Al-Quran dan Sunnah. Tapi fadilah kan juga bisa diceritakan oleh orang yang udah ngerasain, ding. Contohnya nih, Ibnu Taimiyah bilang, Siapa yang baca, Ya hayu ya qayyum, La ilaha ila anta birahmatika astaghif. Empat puluh kali. Antara sholat sunnah fajr sampai sholat subuh, Hatinya bakal dihidupin oleh Allah SWT dan gak akan mati. Lah, itu kan gak ada dalilnya. Itu dia, ding. Fadilah atau hasil atau dampak bisa aja diceritain oleh Nas, bisa juga diceritain oleh orang yang udah ngalamin. Tapi kalau gue mengamalkan dari yang hadis aja gak apa-apa kan, Sa? Gak apa-apa dong, ding. Masya Allah ente. Yang penting ente jangan nyesatin anak. Yang ngamalin dari orang yang udah merasakan fadilahnya. Oke, siap. Saling bersaudara. Mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanat aja.